Dilaksanakan sejak 6 Februari lalu, saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah tuntas melaksanakan verifikasi faktual terhadap 1.500 sampel dukungan 12 bagal calon DPDRI. Dari total sampel dukungan yang diverifikasi, ditemukan ada 236 sampel suara yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ketua KPU Bengkulu Utara Suwarto menyampaikan, dari hasil verifikasi yang dilakukan, ada sampel dukungan yang menyatakan tidak mendukung. Kemudian ada yang masuk dalam kategori pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk ikut mendukung salah satu bagal calon, diantaranya yang ditemukan yakni perangkat desa. Kemudian untuk hasil verifikasi sudah disampaikan ke KPU RI melalui sistem informasi pencalonan. Berkerinjian hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPDRI di Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan hasil akhir yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, pertama memang dari hasil verifikasi ke lapangan itu memang yang bersantakan tidak mendukung. Kemudian ada juga dia masuk dalam kategori pekerjaan memang tidak diperbolehkan untuk ikut mendukung salah satu bakal calon. Pekerjaan apa itu salah satunya? Pertama adalah perangkat desa.